Now come back to my channel Zona Forex Apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Dan tentunya saya akan juga membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini Dan kondisi indeks dolar di sore hari ini Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas Untuk pembahasan pertama saya akan membahas yaitu jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini Check it out Oke malam ini akan rilis pukul 20.30 ya Ada dua data high impact Yang pertama ada core PCI price index month over month Jadi core PCI price index ini salah satu indekator ekonomi Yang digunakan untuk mengukur perubahan harga konsumen bulanan yang ada di Amerika Serikat Tetapi dengan mengabaikan komponen volatil ya seperti makanan dan energi Jadi selain itu Jika core PCI price index ini menunjukkan angka kenaikan Ini dapat diartikan sebagai indikasi meningkatnya tingkat inflasi Jadi mendorong inflasi Yang dapat mempengaruhi keputusan dari kebijakan moneter Oleh si Federal Reserve atau si Jeremy Powell Selaku ketuanya dan data ini juga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan ketika membahas kesehatan ekonomi dan mengambil keputusan kebijakan moneter di tingkat nasional Jadi kalau kita perhatikan dari data previous ke forecastnya ya Ini kan ada kenaikan dari 0,2% forecastnya 0,4% Jadi diperkirakan ada kenaikan ya untuk data masuk sebesar 0,4% Jadi ketika nanti aktualnya sesuai dengan forecast Atau menghasilkan angka di atas forecast di atas 0,4% Maka disini menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar Artinya indeks dolarnya akan terjadi kenaikan Tapi kalau nanti angka Corpusia Price Index ini menunjukkan negatif ya Akhirnya di bawah forecast Bahkan jauh di bawah previous Baru disitu menunjukkan negatif terhadap indeks dolar Atau bisa dikatakan indeks dolarnya akan terjadi pelemahan dan turun Itu gambarannya Tapi disini untuk Corpusia Price Index memang prediksinya Data yang masuk ya forecastnya sebesar 0,4% Jadi kita punya gambaran memungkinkan untuk indeks dolar Ketika sesuai dengan forecastnya aktualnya Maka positif ya untuk indeks dolar Artinya indeks dolar akan terjadi penguatan Data berikutnya di jam yang sama ada unemployment claim Atau claim pengangguran Kalau kita lihat dari angka previous ke forecastnya Ini ada kenaikan ya Dari 201.000 menjadi 209.000 Ketika banyak yang melakukan claim pengangguran Membutuhkan bantuan dari Amerika Berarti disini predisinya ketika aktualnya sesuai dengan forecast Karena banyak orang yang claim pengangguran Ya maka disitu menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar Artinya indeks dolarnya bisa terjadi penurunan ketika aktualnya sesuai dengan forecast Tapi kalau nanti di data unemployment claim Actualnya menghasilkan angka di bawah forecast Ataupun di bawah previous Baru disitu menunjukkan Angka positif terhadap indeks dolar Jadi dari dua data ini Memiliki Perbedaan Angka forecast ya Yang satu untuk korpisi price index Memperkirakan Ketika hasil aktualnya sesuai forecast Maka positif terhadap indeks dolar Atau mendorong indeks dolar yang terjadi kenaikan Tapi untuk unemployment claim sendiri Ada sedikit perbedaan Disitu menunjukkan negatif terhadap indeks dolar Jadi Secara keseluruhan Kalau memang dari dua data ini tidak Seimbang Maka nanti kita lihat Kondisi sentimen pasar Apakah Menunjukkan Positif Atau kenaikan Untuk indeks dolar Dari dua data ini Atau menunjukkan negatif Itu sih gambarannya Jadi Harap hati-hati Karena dari dua data ini Menurut saya sih Perbedaannya sangat Mencolok Yang satu Berhubungan dengan Data tenaga kerja Anoplement claim Klaim pengangguran Kalau orang Istilahnya tidak Mendapatkan pekerjaan Dan Pastikan membutuhkan Bantuan ya Dari pemerintah Itu diukur dari sana Tapi untuk Corpise Perus indeks ini kan Data Mengenai Apa ya Mengukur perubahan Harga konsumen Jadi kalau Banyak Masyarakat disana Konsumsinya Meningkat Nah itu kan bisa Meningkatkan Yang namanya Inflasi Nah untuk meningkatkan Taraf Kehidupan Bisa membeli dan Melakukan Aktifitas Pembelian Nah ketika mereka Sudah mendapatkan Pekerjaan Yang gambarannya kan Seperti itu Korelasinya Jadi nanti kita lihat Ya kondisi dari Dua data ini Tapi predisinya Seperti itu Corpise price index Dipredisikan Akan mendorong Indeks dolar Terjadi penguatan Untuk Anomplement claim sendiri Menunjukkan Negatif terhadap Indeks dolar Yang diperkirakan Indeks dolar Akan terjadi penurunan Tapi kalau dua-duanya Angkanya Sesuai Menunjukkan positif Ya indeks dolarnya Akan terjadi Kenaikan Oke Jadi itu gambaran saya Untuk jadwal kalender Ekonomi malam ini Dan sekarang kita akan Melihat kondisi Teknikal ya Untuk indeks dolar Dan XL USD Di review suri ini Oke gak lama-lama Langsung aja kita lihat Check it out Oke untuk Market indeks dolar Sendiri Kalau kita lihat Dari time frame Satu jam Dimana Di sesi Asia Itu terjadi Pergerakan Yang memang Kecenderungan Dalam membentuk Sebuah area range Kemudian Pembukaan sesi Eropa Terjadi penurunan Hingga posisi saat ini Dan sudah memasuki Area order block Yang ada di Time frame Pajam Menurut saya sih Potensinya ini Akan memiliki Kecenderungan Bullish ya Apalagi kalau Di pukul 18.00 Nantinya Perkandian candle ini Membentuk Bullish Gulfing Ya seperti ini Polanya Yang saya sampaikan Di beberapa analisa Untuk Index dollar Ketika Masuk dalam area Strong high daily Di sini Ya di posisi kemarin Dan market Koreksi ya Setelah Break trend line Jadi kalau kita Urutkan Posisinya Ini adalah Pergerakan impulsif Korektif Membentuk Bearish channel Break trend line Atas Index dollarnya Menguat ya Sampai di posisi Area liquidity Kemudian Terjadi Penurunan Ada bearish Gulfing Ya di sini Dan market Bearish Sampai Di bawah 50% Dan kita Mendapatkan Area order block Yang ada di Time frame Pajam Jadi memungkinkan Di posisi ini Kalau kita lihat Di time frame Yang lebih kecil Ya momentumnya Di sini ya Ada bullish Gulfing Insya Allah Untuk index dollar Kembali lagi Menguat Dan targetnya Adalah strong High daily Yang terbentuk Di posisi Hari kemarin Sampai Mendekati Previous week Minggu kemarin Highnya Di minggu kemarin Di sini Oke Jadi gambaran saya Seperti itu Tidak menutup Kemungkinan Index dollar Kondisi seperti ini Kalau kita lihat Dari PCI price index Tadi memang Predisinya kan Mendorong Index dollar Terjadi penguatan Karena angkanya Predisinya kan Sesuai dengan Dari previous Ke forecast Ada kenaikan Jadi Predisinya Menurut saya Secara teknikal Make sense Memperkuat Index dollar Secara teknikal Ataupun dari news Yang ada Tapi nanti kita akan Lihat Hasilnya Apakah sesuai Betul-betul Secara teknikal Memang menunjukkan Index dollar Akan Kembali lagi Bullish Oke Sekarang kita akan Lihat untuk Review XAUUSD Sampai dengan Suri hari ini Apakah memiliki Potensi yang Tidak searah Dengan index dollar Atau searah Kita akan Coba lihat Mulai di Time frame 4 jam Untuk XAUUSD Oke Di XAUUSD Tidak ada Perubahan Tidak ada Perkembangan Masih konsolidasi Berada di Area Breakout Di posisi ini Masih di dalam Area Breakout Ini menarik Sekali ya Kalau kita Lihat tadi Index dollar Ada kemungkinan Bullish Dan seharusnya Ketika nanti PC price index Hasilnya Positif Dan mendorong Dollar Terjadi Kenaikan Maka disini Untuk XLUSD Bisa terjadi Penurunan Jadi kalau Terjadi penurunan Memungkinkan Akan menuju Ke area Order block Yang ada di Time frame Pajam ini Memang area ini Masih fresh Karena kita Lihat di Beberapa hari Belakang Pergerakan Untuk XAUUSD Ini Masih Di dalam Range Candle Weekly Di sini Ini candle Weekly Sebelumnya Di 2041.41 Juga belum Berubah Lownya juga Masih belum Tersentuh Di 2035 Jadi masih Di dalam Range Candle Tersebut Polanya Juga Masih berada Dalam Area Konsolidasi Dimana Hari Senin Sampai Dengan Hari Rabu Bahkan Posisi Saat ini Masih Berada Di Range Dan Ini Sudah Memiliki Kecenderungan Ada Potensi Adanya Bearish Kalau kita Perhatikan Dan Di Sesi Asia Ini Akan Menguji 2030.49 Dari Asia Sampai Dengan Eropa Akan Menguji Level 2030.49 Itu Adalah Batas Untuk Breakout Bawah Dan Di Bawah Ini Ini Adalah Low Yang Terbentuk Di Posisi Kemaren Dengan Batas Breakout 4 Jam Ada Di 2024.97 Jadi Kalau Mau Ngikutin Daripada Pola Masih Memiliki Kecenderungan Bullish Standby Di Area Order Block Ataupun Imbalance Yaitu Di 2022 Sampai Dengan 2016 Imbalancenya Di 2024 Sampai Dengan 2022 Jadi Kalau Kita Ukur Range Sampai Dengan Sore Hari Ini Juga Sangat Kecil Hanya 6.5 Dollar Per Troy Ones Jauh Di Bawah Rata-rata Sesi Asia Sampai Dengan Sesi Eropa Jadi Kalau Menuju Dengan Dorongan Dollar Menguat Cukup Signifikan Menurut saya Sangat Make sense Sangat Bisa Terjadi Di Penutupan Range 15 Sampai Dengan 20 Dollar Semoga Volatilnya Tinggi Semoga Volatilnya Tinggi Karena Senin Selasa Rabu Tidak Terlalu Volatil Market Hanya Bergerak Di Range Di Posisi Ini Itu Gambarnya Dan Sekarang Kita Akan Coba Lihat Di Time Fram Satu Jam Nah Di Time Fram Satu Jam Sebentar Ini Saya Hapus Dulu Oke Jadi Kalau Kita Lihat Di Posisi Ini Ini Ada Imbalance Nah Disini Ada Imbalance Ini Ada Imbalance Kita Tandain Dulu Imbalance Areanya Kalau Ada Koreksi Atau Rites Menurut saya Masih Memungkinkan Menuju Ke Area Sana Di Posisi Ini Nih Ntar Saya Pasin Dulu Ya Di Area Tersebut Di 2034 Sampai Dengan 35 Tapi Saat Ini Memang Masih Bergerak Sangat Impulsif Market Dan Belum Keluar Daripada Area Breakout Jadi Kalau Nanti Candle Ini Berhasil Breakout Close Di Bawah 2030.49 Tes Pertama Adalah Area Order Block Yang Ada Disini Nih Ya Ujian Pertama Disini Akan Nguji Disini Dulu Seperti Ini Pantau Area Tersebut Disini Saya Melihatnya Ada Order Block Kurang lebih Disini Kita Tandain Dulu Oke Itu yang Pertama Pantau Area Disitu Kalau Masih Impulsif Beris Karena Dorongan Sentimen Seller Kuat Maka Menuju Area Berikutnya Disini Area Demand Ada Order Block Kembali Di Time 4 Jam Tadi Dan Di Time 1 Jam Juga Ada Disini Di 2019 Point Di Point 96 Disini Pantau Lagi Disini Karena Rangenya Untuk Harian Masih Cukup Bisa Untuk Menuju Ke Area Tersebut Ada Dua Zona Pantau Tahap Pertama Disini Ini Range Tidak Besar Antara 15 Sampai Dengan 12 Dollar Disitu Pantau Area Sini Dan Ini Juga Ada Order Block Di Satu Jam Disini Kita Tandain Juga Ya Seperti Itu Kalau Nanti Konfirmasi Kuat Disini Ada Bullish Single Thing Bullish Spinbar 3 Setup Insya Dia Akan Balik Lagi Ke Area Batas Breakout 4 Jam Ini Disini Juga Sama Kalau Ada Bullish Galving Bullish Spinbar Terrain Setup Maka Dia Akan Munju Ke Level Yang Lebih Tinggi Ini Gambaran Jadi Secara Keseluruhan Saya Melihat Untuk Market XL USD Karena Saya Memprediksi Bahwasannya Indeks Dolarnya Ini Kan Lebih Membeli Kecenderungan Bullish Maka Ketika Sentimen Pasar Tersebut Terjadi Insya Allah XL USD Akan Terjadi Penurunan Baik Secara Langsung Ataupun Daily Biasanya Lambat Telat Ada Juga Kayak Gitu Tapi Euro USD Biasanya Responnya Sangat Cepet Jadi Ini Gambaran Saya Untuk Analisa Hari Ini Untuk Review Sore Semoga Ini Bisa Membantu Dan Teman-teman Bisa Cocokan Dengan Trading Plan Masing-masing Kalau Memang Sesuai Boleh Dikutin Kalau Memang Tidak Sesuai Tidak Usah Dikutin Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Support Channel Zona Forex Dengan Cara Bagian Videonya Channelnya Ke teman-teman Kalian Semoga Mereka Semua Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Saya Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Dan Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Dan Pesan Saya Harap Sabar Karena Memang Market Sedang Dalam Area Konsolidasi Bergerak Di range Terbatas Terlihat High Minggu Kemarin Low Minggu Kemarin Juga Belum Terliquidity Oke Jadi Terima kasih Buat Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh